Intro Halo adik Situasi sebaran warga terpapar COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Labuan Batu, provinsi sumut belakangan ini terbilang menjadi perhatian bersama. Dilansir dari data Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo, sumut tanggal 28 Juli 2021, Labuan Batu telah masuk pada level 3 terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKN. Pantauan reporter Palapa TV Senin, tanggal 6 September 2021 di Susuyam Mall Rantau Perapat sekitaran pukul 14 waktu Indonesia Barat terlihat sepi dari pengunjung di semua stand yang ada di Susuyam Mall baik di lantai dasar sampai di lantai 3, dan dikonfirmasi situasi ini sudah lama berlangsung di masa COVID-19 ini dan dibuga beberapa usaha UMKM yang ada di Susuyam Mall tutup alias gulung tikar. Manajer Susuyam Mall Rantau Perapat Doli Harahap menyampaikan, situasi ini cukup memprihatinkan, kami tetap mengikuti himbawan Gubernur Sumatera Utara untuk mengikuti protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dan jam kerja pun dibatasi. Susuyam Mall Rantau Perapat buka dari pukul 10 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di Rantau Perapat. Kita dari media Dik. Oh iya, mau wawancara gitu? Iya, sepuluh wawancara di masa-masa pandemi ini Dik. Siapa namanya Dik? Masa pandemi ini banyak konsumen yang kemarin Dik. Kurang Dik, kurang. Kurang ya? Enak bekerja lagi, gak ada konsumen. Gimana? Enak kan bekerja, gak ada konsumen atau bagaimana. Gak lah, gak ada pendapatan. Gimana harapan-harapan adik? Harapannya PPKM segera diselesaikan. Sudahi gitu PPKM ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Berkualang yang terkualang. Kurang ya. Dari yang biasanya. Iya ya. Pertama siapa Dik? Doli. Pertama, gimana sekarang ini? Pendapatan dari situasi pandemi ini dan harapannya apa bagaimana Dik? Nah, pendapatannya pasti berkurang sih, Dik. kan ikuti aturan pemerintah aja lah gitu kan karena saat ini kan kondisinya normal sih itu aja semoga nanti kedepannya cepat berlalu cepat selesai dan semua masyarakat Indonesia kesehatannya lebih terjaga itu aja cara bagaimana pendapatan situasi studio sekarang ya agak berkurang lagi semenjak pandemi ini jauhlah berkurang bisa ikut lihat sendirikan tugasnya gimana agak sepi pengunjung harapan-harapannya bagaimana harapan kita semoga pandemi ini lebih cepat dia teratasi dan kita bisa bebas kembali beraktifitas dengan masyarakat juga tidak salah seorang pedagang mainan di susuya mall rantau perapat menyampaikan bahwa pendapatannya berkurang pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat karena menggilannya dampak covid-19 di labuhan batu dan beberapa usaha yang ada di susuya mall juga menyatakan hal yang sama dan para pengusaha tersebut berharap semoga masa-masa yang memprihatinkan ini berakhir dari labuhan batu reporter Palapa TV Rahman Fitri khasibuan mengembarkan Selamat menikmati